Intro Halo, 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 selamat datang di Bincang Parlemen Halo, 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 halo Jangan berisik, Sal. Sekarang kita lagi ada di lantai tiga gedung Nusantara 3 DPR. Lu tahu nggak ruangan apa di sini? Apa itu? Ruang kerjanya Ibu Kuan Maharani. Ruang kerjanya Ibu Ketua DPR. Iya, DPR. Gimana ya kalau pengen ketemu orang yang sangat terhormat itu kayak deg-degan gitu. Iya lah pasti. Dan tadi kayaknya nih, kita mau tanya dulu nggak sama Satpam? Eh Satpam lagi. Pandang. Kita tanya dulu aja gimana, kita tanya kesaharan Bukuan hari ini ada. Apakah ada rapat-rapat tim pinar atau ada apa siapa tuh bisa nyelip-nyelip gitu sayang. Sambil nge-vlog-nge-vlog ya kan. Tanya aja yuk, cari yang jomblo tapi ya siapa tahu mau sama gue gitu. Iya, iya. Kita bersama dengan Ibu Ida Wati. Iya, iya. Panggilannya siapa Bu? Anwar. Bukan dong. Kan cuma ada Ida Wati, nggak ada Anwar. Ya nggak apa-apa dong kan. Iya, kita tanya sih. Bu, Bu. Kita mau ketemu Ibu Puan Maharani, kira-kira kita rakyat biasa bisa nggak sih Bu. Tapi kayaknya Bu Puan udah kenal saya deh Bu. Eh nggak tahu dari mana lu. Kan Bu Puan nonton video saya roasting Fadlison. Ya udah. Bu ini kegiatan Bu Puan lagi ngapain sih Bu Ida? Dari jam 9 ada rapat dengan KG. KG itu apa? Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Dapakannya sekolah belajar lu. Jam 10 dengan KPU. Habis itu apa lagi? Jam 11 sama Pamret. Nah Ki, kayaknya ini nih. Agenda pertamanya Ibu Puan Maharani. Yang tadi dibilang lu sama Ibu Pamgal. Ya ialah. Gue juga udah tahu kali sel. Itu kan rapat Komisi Yudisial. Buat tentuin Hakim Agung sama Hakim Edhok. Buat di Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim lainnya juga. Gitu. Ibu Puan emang pinter banget nih. Eh tapi itu Hakimnya Hakim yang mana Ki? Apakah Hakim Hak garis gitu mungkin? Hehehehe. Ya lu kira Ibu Puan main bola apa? Lagian nih ya. Ini tuh baru rapat usulannya doang. Baru calon-calonnya doang sel. Makanya biar lebih jelas. Kita langsung aja dengerin. Gimana? Boleh, boleh tuh. Jadi dari 75 calon Hakim Agung. Alhamdulillah sudah bisa masuk 6 calon. Kemudian dari 50 calon yang mendaftar untuk Hakim Edhok Tipikor. Ada 2 yang menjadi calon. Dan dari 63 yang mendaftar untuk Hakim Edhok Hubungan Industrial. Ada 3 calon yang, 2 calon yang masuk ke DPR. Jadi dari 188 calon yang mendaftar. Alhamdulillah kita cuma bisa mempunyai 10 calon yang nantinya akan di fit and proper di Komisi 3. Namun proses ini tentu saja suatu keharusan harus kami lakukan. Karena memang kebutuhan calon Hakim Agung itu memang suatu kebutuhan yang sudah sangat krusia. Selambat-lambatnya adalah tanggal 5 Februari tahun 2020. Karena memang seperti itu aturannya. Nah oleh karena itu kita sudah menyerah kepada DPR. Selanjutnya proses ada di DPR. Tentunya saya berharap agar apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Judisial itu DPR dapat menyedih semuanya. Sehingga kekosongan Hakim Agung dalam kerangka menyelesaikan tumpukan pertanian di Mekampung itu bisa dilewati dengan baik. Terkait apet yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Judisial. Tahap pertama yang kami lakukan adalah kami akan melakukan rapim pimpinan Komisi 3 serta pleno Komisi 3 untuk menentukan jadwal. Perkiraan saya karena ini menjelang reses kemungkinan pleno dan rapim Komisi 3 itu bisa dilakukan dalam waktu dekat minggu depan paling tidak. Sedangkan jadwal kami perkirakan setelah tanggal 10 Januari karena 10 Januari baru kami masuk reses. Saya perkirakan tanggal 12 atau 13 Januari kita memulai. Kemungkinan dua minggu saya kira paling lambat sudah selesai. Sehingga deadline tanggal 5 Februari tersebut bisa kita antisipasi. Saya kira itu dari kami Komisi 3. Tuh Sel, sekarang lu paham kan? Kalau tugas Ketua DPR itu nggak gampang coy. Ketua DPR itu harus terus prorakyat mengakomodir kebutuhan masyarakat luas berdasarkan fakta dan informasi dari lembaga-lembaga yang kompetkan juga. Ini cewek-cewek kuat nih kayak gini. Betul. Udah pinter, strong. Strong. Iya juga ya Ki. Gue nggak kebayang deh gimana rasanya menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR. Ya keren lah perempuan. Makanya mumbung kita di sini, hayo sel kita pepet terus tuh bu puan. Pas ada kesempatan ngobrol, cus kita langsung todong. Apa alasannya bu puan nyetir sendiri? Karena bu puan tuh mau menunjukkan bahwa perempuan juga bisa mandiri. Bisa mandiri? Iya. Nggak perlu apa-apa tuh dilayani oleh orang lain walaupun beliau udah ketua DPR. Tapi kalau misalnya ada polisi bahaya Ki. Kenapa emak? Karena bu puan kita lihat nggak pakai seatbelt. Bukuan. Enggak ada seatbeltnya. Emang nggak ada. Nah jadi sekarang nih kita bersama bu puan dan juga para pemimpin. Enggak, kita bersama dengan para wartawan di sini. Tapi kita akan mengikuti bu puan menuju ke taman. Taman apa tuh? Taman rusa. Nah karena bu puan ingin menunjukkan sekitar kompleks DPR. Nah, nah. Turun. Ayo turun tight tight. Tidak. 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 Bu, kat dulu bu. Hei hei hei. Nggak coba. Eh. Coba, eh. Eyy. Eyy. Ey. Suat ya. Hati-hati bu. Suat ya bu. Eyy. Seru banget ya naik ke sana. Ya oke. Ayo, rame-rame yuk Boleh, Bu, saya bergabung sama wanita-wanita sukses Sini, Sir, Sir Seringan di Indonesia Seringan di Indonesia Pak, boleh ngobrol sama bukuan? Oh, boleh Ibu Kenalkan saya, Kiki Sabutri Saya masih medianto, Bu Sini Saya sudah seorang Ibu, terima kasih buat waktunya, Bu Iya, Bu, mau ngobrol sama kita Rakyat biasa, Ibu Aduh, ya, Bu Saya dari SD nontonin Ibu di TV Sampai sekarang gak ada perubahan Tetap awet muda Amin Tadi juga salaman tangannya halus banget, ya Ibu, jujur nih, saya dari tadi Selalu teriak-teriak Saya bangga jadi perempuan Indonesia Karena Ibu adalah perempuan pertama yang berhasil menjadi ketua DPR Ibu Alhamdulillah Rasa saya merinding, berarti saya punya harapan, Bu Pasti, 20 tahun lagi, jadi 5 tahun lagi 5 tahun lagi saya Amin, Bu, amin, amin Oke, karena lu ketua DPR, berarti lu apa, dong? Lu ini aja paham dal, paham dal Saya siap, saya siap jadi paham dal Nah, Ibu, bisa gak, Bu, cerita, Bu Saya dengan teman-teman netizen di rumah, Bu Kiat-kiat menjadi seorang Ketua Aduh, ketua anggota DPR Pertama perempuan itu ada gak sih, Bu? Trik-trikus atau Kiat-kiat, kenapa Ibu bisa Berhasil meluduki jabatan penting ini? Dan berani Iya, Bu Karena mengemban ini tuh berat sekali, Bu Sebagai seorang wanita pertama di Indonesia Apakah di bawahnya banyak, anggota-anggotanya laki-laki, Bu? Dan senior-senior juga, kan? Boleh minta, Bu? Ya, yang pertama ini udah Periode ke saya ketiga kali jadi anggota DPR Dan Alhamdulillah yang di periode ketiga ini Saya jadi ketua DPR Perempuan pertama Dan ini udah ketua DPR yang ke-23 Sejak Republik ini merdeka, Alhamdulillah Jadi kiatnya adalah sering turun ke bawah Kedapil, ketemu dengan masyarakat Karena masyarakat tuh mau lihat hidung kita Pengen tahu bahwa kita tuh wakil yang mewakili mereka Pantang menyerah Pokoknya apa yang menghambat di depan Gak boleh membuat kita gentar Kita harus terus maju, bersemangat, dan berjuang Ya, sampai mau jadi apa Saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati Saya dan para wakil ketua DPR yang baru saja dilantik Memiliki komitmen bersama Agar pada masa kepemimpinan kami Insya Allah akan kami gelorakan Semangat gotong royong Memujudkan DPR sebagai parlemen yang modern Terbuka dan aspiratif Serta berupaya menjadikan DPR Sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini Sebagai pengemban amanat rakyat Ada tiga fungsi DPR Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan Tiga fungsi tersebut harus dilaksanakan Dalam kerangka fungsi representasi Yang mengedepankan kepentingan rakyat Berdasarkan aspirasi masyarakat Dan untuk kesejahteraan rakyat Dari fungsi legislasi DPR mempunyai tugas dan wawonan Menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden Ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah Pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden Untuk ditetapkan menjadi undang-undang Baru beberapa bulan dari itungan ibu menyebabkan sebagai ketua DPR Ibu itu sudah berhasil membuat kebijakan-kebijakan yang jarang terjadi Seperti ibu cuma satu minggu Membereskan komisi Itu tiga minggu Terus di tampilan DPR juga yang baru sekarang Jadi wajah baru DPR makin cantik karena ada rangkaian-rangkaian bunga-bunga dari bukuan Beda sama sentuhan perbondanan terakhir adalah Katanya sekarang yang datang rapat jadi makin banyak Nah itu bagaimana kok ibu bisa bu Bisa bikin itu jadi beda gitu ya Karena kan dulu kan ya kita tahu berita-beritanya kayak gimana Iya banyak yang tidak hadir Tapi sekarang hadir terus tidak telat Iya apa yang ibu lakukan Apa ya rekrutmennya atau caranya itu bagaimana Oh enggak ada ini komitmen dari kita semua dengan sembilan fraksi Yang mewakili partainya masing-masing Untuk kita sampaikan bahwa kita punya visi-misi yang sama Bahwa apapun yang kita lakukan secara positif di DPR ini Tentu saja akan membawa nama baik ke DPR Bukannya kemudian orang per orang atau partai politiknya Tapi ya DPR secara citra secara seturuhannya Terus untuk penyelesaian komisi dan alat kelengkapan itu Alhamdulillah periode ini kita bisa selesaikan 3 minggu Dalam musyawarah dan mufakat Kalau periode sebelumnya itu berlarut sampai 8 bulan Sekarang kita sepakat semuanya Gimana cepat kerja untuk bangsa dan negara Astaga dan tadi ya saya dengar ya bu Ya tadi itu bukan cuma masalah kuantitas Tapi kualitas Ki Emang pinter banget ya itu bu Puan Maharani Ih keren banget loh Dia bisa bekerja secara efektif dan efisien banget Ya iyalah Nih lagi yang juga ya yang kerennya lagi bu Puan itu Beliau bisa mendorong kinerja anggota DPR sel Supaya lebih baik lagi Lian lagi yang juga nih ya biar isu-isu penting itu bisa cepat dibahas Kalau perlu langsung dikasih solusi Wah pasti salah satunya itu isu pemilu Ih kok tempe Eh gue tau Tapi kan itu kenapa gue tau Karena ada bocorannya Kalau agenda bu Puan Maharani berikutnya adalah rapat bersama KPU alias komisi pemilihan umum Oh iya 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 Beliau Baru saja Ketua DPR dan pimpinan DPR didampingi oleh pimpinan komisi dua Menerima ketua Komisi pemilihan umum beserta dengan jajarannya untuk bisa memberikan laporan penyelenggaraan pemilu 2019 Alhamdulillah bahwa penyelenggaraan pemilu daun 2019 itu sudah bisa berjalan dengan baik walaupun memang masih banyak beberapa hal yang harus kami kaji kembali, koreksi kembali oleh DPR melalui Komisi 2. Namun semangatnya adalah bagaimana kemudian nantinya itu menjelang pilkada tahun 2020 yang meliputi 270 provinsi, kabupaten, kota itu bisa berjalan lebih baik dan lebih aman, tertib dan terkendali. Kami berharap bahwa dari DPR salah satu poin yang kemudian menjadi satu hal yang harus bisa diperbaiki oleh KPU selain penyelenggaraannya tentu saja sosialisasinya. Sehingga sosialisasi KPU terhadap masyarakat, juga terhadap partai politik itu bukan hanya kemudian memberikan alat-alat atribut namun juga bisa memberikan sosialisasi terkait substansi dari pemilu atau pilkadanya tersebut kepada masyarakat dan tentu saja partai politik yang ada di daerah yang akan ikut dalam pemilu atau pilkada serentak yang nanti akan dilakukan tahun 2020. Ada beberapa keberhasilan yang sudah kita kerjakan di pemilu 2019 tapi ada juga beberapa catatan yang kami mohon dukungan juga kepada pimpinan DPR agar beberapa hal itu bisa diperbaiki melalui revisi undang-undang gitu ya. Kemudian untuk pelaksanaan pilkada 2020 kami juga menyampaikan beberapa catatan termasuk beberapa hal penting menjadi masukan tetapi karena tahapan pemilihan kepala daerahnya sudah berjalan kemungkinan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah kita akan lakukan setelah pemilihan serentak 2020. Pilkada tahun 2020 nanti kampanyenya itu semaksimal selama-lamanya adalah 70 hari walaupun tadi saya mengatakan apa nggak bisa lebih dikit ya atau nggak bisa diperpendek lagi. Monggo itu nanti ada di komisi 2 dengan KPU karena tentu saja panjangnya durasi kampanye dan penyelenggaraan atau pelaksanaan pilkada yang berbulan-bulan itu tentu saja akan menguras energi bukan hanya pesertanya tapi juga penyelenggaranya. Dan juga kami melihat penting catatan-catatan yang disampaikan oleh pimpinan DPR dan komisi 2 tadi terutama terkait kegiatan sosialisasi agar jangan hanya berfokus pada kegiatan formalnya saja tapi juga substansinya. Nah mungkin pemerintah daerah karena anggaran untuk pilkada itu berasal dari pemerintah daerah saya pikir perlu juga untuk memperhatikan ini sehingga kami punya kemampuan dan energi yang cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih substansial. Jadi mudah-mudahan pilkada 2020 bisa berjalan lebih baik. Kami bukan warga liat, kami di sini punya BPP. Nggak ada pilihan bagi kami, kami harus mayu dan menggugat. Kepada PT, untuk segera memperhentikan sementara proyek ini. Dan ibu kan mengedepankan bahwa ibu ingin buat DPR jadi rumah rakyat yang sesungguhnya. Nah itu maksudnya bagaimana? Ya rumah rakyat yang sesungguhnya yang mempunyai citra yang baik, punya kinerja yang baik kemudian bisa menghasilkan undang-undang yang memang bermanfaat buat masyarakat dan yang pasti rumah DPR terbuka untuk rakyat Dalam artian rakyatnya pun kalau mau menyampaikan aspirasinya itu ya harus santur, kita berdiskusi, kita mencarikan solusi jadi bukannya kemudian gontok-gontokan. Eh, Sal, 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 lo ingat nggak? Bupuan pernah ngejelasin juga tuh tentang khas rupa di agenda rapat berikutnya. Wah, iya juga tuh Ki, itu pas waktu rapat sama Pemret kan? Yuh, gaya-gayaan lo. Emang lo tau Pemret apaan? Eee, pemimpin merah. Hehehe, mentang-mentang red merah, lo sombong banget, waduh belajar bahasa Inggris. Pemret itu pemimpin redaksi. Udah ah, dia pada so tau, langsung aja yuk. Kita kepoin aja, Sal. Terus. Oke, oke, oke. Tentu saja pemimpinan DPR ke depan akan merah putih dan ke depan ini tentu saja kami mempunyai visi dan misi bagaimana kemudian bisa memperbaiki citra dan kinerja DPR ke depan itu bisa lebih baik, transparan, tentu saja akuntabilitas dan bisa lebih terbuka terkait dengan informasi-informasi yang ada. Dalam fungsi budgeting, kami ingin penyusunan APBN yang efektif dan efisien serta berkeadilan, sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkuaritan. Untuk fungsi pengawasan, kami ingin memastikan bahwa program-program kerja pemerintah itu harus prorakyat dan mendeliver sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya. Jadi kalau ditanya, wah sebagai lembaga pembuat undang-undang, tentu saja kami ini berkeinginan mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi kalau yang lalu-lalu dikatakan bahwa DPR itu akan membuat undang-undang 200 misalnya, 300, 200, tapi ternyata kenyataan faktanya itu tidak seperti itu. Bahwa hanya sedikit sekali undang-undang yang bisa dibikin. Kedepan ini kami sudah bersepakat dengan pimpinan, kemudian Balek dan teman-teman dari fraksi. Insya Allah bahwa yang kita akan berupakan itu adalah kualitas dari undang-undang. Jadi kami bersepakat setiap komisi itu nantinya hanya akan membuat dalam satu tahun satu undang-undang maksimal dua undang-undang. Jadi kalau ada 11 komisi, kedepannya artinya hanya akan diajukan 22 undang-undang dari setiap 11 komisi. Kalau kemudian ternyata dalam satu tahun mereka itu mampu untuk membuat undang-undang lebih dari dua, silakan untuk mengusulkan undang-undang yang lainnya. Jadi boleh tiga, tetapi maksimal dua dulu. Karena kami berkeinginan bahwa setiap undang-undang yang akan dilakukan oleh DPR itu adalah undang-undang yang berkualitas, kemudian tentu saja menyerap aspirasi masyarakat dalam diskusi-diskusi terbuka, sehingga tidak ada miskomunikasi, dan tentu saja tidak tumpang tinggi dalam kaitannya dengan undang-undang yang lain. Nah, tadi kita udah selesai makan di tempat DPR. Yes. Terus abis itu... Betul. Terus abis itu kita udah ngeliat Bu Puan Maharani. Rapat bersama para pemimpin redaksi. Sekarang kita lagi ada di Nusantara 3. Ya, kita menunggu kehadiran Bu Puan bersama tim. Banyak banget ke disini, Ki. Pak Putra Nababan juga. Pak Putra Nababan juga. Oh iya, Pak Putra Nababan. Udah rame banget, Ki. Udah pada siapnya nih. Bukan nyanyi, bukan. Bukan fokal grup ini. Ini Bu Puan bersama tim dan juga pemimpin redaksi akan konferensi PES. Ini use. Makanya, gitu. Konferensi. Oh iya, Pak Putra Nababan. Salam. Alhamdulillah, baru saja ketua DPR dan pimpinan DPR di jantinya oleh Pak Aziz Saksuddin dilakukan pertemuan sebuah itu rapi dengan para pemimpin. Tentang wacana alun-alun demokrasi. Iya, boleh tahu dong. Semakin transparansi, semakin... Terbuka. Dekat dengan rakyat itu wacana seperti apa ya, Bu? Iya, kalau sekarang ini orang ingin menyampaikan aspirasinya kan tuliat tuh pada ribut di depan partner kita. Jadi ini ke depan kita akan bikin satu tempat terbuka, simple aja, sederhana saja. Tapi paling tidak mereka itu bisa menyampaikan aspirasinya. Itu nggak bikin mengganggu ketertiban umum. Tapi kita punya tempat untuk saling berdiskusi, berdialog dan mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Ih, keren banget. Berarti itu di dalam kompleks DPR berarti, Bu? Di dalam kompleks DPR, tapi letaknya itu nggak di depan, tapi di belakang. Kenapa di belakang? Supaya anggota DPR itu juga bisa mendengar aspirasi mereka. Kalau di sini kan letaknya kantor yang anggota DPR itu ada di Nusantara 1 di belakang. Jadi nggak kedengeran. Dan juga untuk bisa mengurangi, jangan sampai ketertiban umum itu terganggu. Iya, betul. Itu berarti. Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu sangat gratis sekali low profile. Saya tidak menyangka. Boleh saya sentuh tangan di pusatnya lagi, Bu. Semoga pertahanan lula. Saya juga, Bu, mau mabuk keringetan ya, Bu. Bu, terima kasih untuk waktunya. Semoga DPR menjadi lebih dekat dalam masyarakat. Amin. Semua tujuan keinginan tercapai juga. Dan tidak ada lagi itu yang namanya keributan-keributan, Bu. Amin, amin. Karena tidak ada penghalang lagi, Pak Gerden, Jumpan. Semua itu terbuka masuk ke dalam. Dengan Anda, demokrasi terbuka dari DPR juga. Terima kasih waktu-waktunya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bu, datang ke netizen kita. DPR sayangnya, perempuan. Dadah! Dadah, Mama. Love you, love you, love you. Tidak, 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 Tidak. Ki, gue, sekolah, ngambek kuliah. Rambut berantasan. Buka lo keringetan. Tapi bisa foto sama bukuan. Bersama para pimpinan DPR dan juga pemimpin redaksi. Ya ampun. Kita bersyukur banget ya, Sarah. Barah. Terima kasih. Pokoknya, dan memang juga karena ini pemimpin kita yang sangat low profit. Kita rakyat biasa, dulu boro-boro kita bisa foto, ngobrol. Benar. Ngelihat aja, ya ampun. Segen, panik. Sekarang bisa ngobrol bersama. Dan itu semua di luar dari ekspetasi kita. Betul, betul. Di luar ekspetasi kita, sampai sehangat ini. Sangat menerima. Sub indo by broth3rmax